Puasa akan meminta izin kepada Allah SWT Ya Rab, dahulu aku telah menahan orang ini untuk tidak makan dan minum serta menahan syahwatnya di siang hari Maka hari ini di hari kiamat, aku ingin menahannya daripada api neraka-Mu Kata pahala puasa Al-Quran pun datang dengan mengatakan Ya Rab, dahulu di dunia aku telah menghalangi orang ini dari tidur malamnya Maka hari ini di hari kiamat ini, izinkan aku juga memberikan syafaat kepadanya Ananda Baim Allah katakan dalam Al-Quran Tijaratan lantabur Engkau memperoleh perdagangan yang tidak akan merugi Ananda Baim, apa yang kau rasakan sekarang nak? Bagaimana engkau telah mendapatkan aliran pahala itu nak? Engkau tak punya dosa, engkau belum balik Dan engkau mengamalkan Al-Quran Engkau pun begitu santun sifat lemah lembut yang diceritakan oleh orang tuamu Dari awal sampai akhir Tak ada sedikitpun kekurangan yang diceritakan Kekuranganmu oleh orang tuamu hari ini nak Sedangkan kami, diantara kami masih banyak Diantara kami anak-anak yang menyakiti orang tuanya Sudahlah kami tidak membaca Al-Quran Kami malah sholat Kami membentak orang tua Bagaimana kami akan bertemu denganmu nak nanti di hari kiamat Dan bagaimana kami akan menghadap kepada Rasulullah SAW Yang berdarah, berkeringat, kesakitan menerima wahyu dari Allah SWT Ibu, Bapak, silahkan ke depan Di antara kami banyak yang ingin tahu Amalan apa orang tuanya Baim Sehingga anaknya bisa sesoleh ini Kami juga pengen punya anak yang insya Allah menjadi syafaat bagi kami Apa doa yang senantiasa dipanjatkan Ibu Ketika Ibu bersama dengan Baim dahulu Atau ketika Baim berada dalam kandungan Ibu Boleh kami sampaikan Saya mau cerita sedikit Alhamdulillah Sejak saya mengandung Baim Itu dari awal hamil Itu saya selalu membaca Al-Quran Surat Yusuf, surat Maria maupun yang lainnya Saya sempatkan untuk membaca Kemudian selain itu Saya juga dalam sholat selalu berdoa Mudah-mudahan Anak saya dimudahkan dalam cita-citanya Untuk menjadi hafiz Quran Dan saya juga selalu berdoa Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh-soleha Itu Namun ketahuilah jamaah Wanita di dalam Al-Quran disebut Harthul laku Ladang bagimu Memang ibunya Madrasatul Ula Memang ibunya adalah ladangnya Tapi petani sesungguhnya adalah ayahnya Kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh Bukan hanya memberikan tanggung jawab penuh kepada sang ladang Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah petaninya Wanitamu adalah ladang bagimu Memilih ladang terbaik Belum tentu menjadi baik Tapi petani itulah yang menentukan hasil yang baik terhadap ladang-ladangnya Inilah mahtota untukmu Wahai ayah Wahai ibu Kepada semua anak dimanapun berada Yang lagi nonton tayangan ini Begitu pula orang tua Banggakan orang tua Bahagiakan orang tua Selamatkan orang tua Dan 48 Betapa bahagianya orang tua Betapa bangganya orang tua Bahkan terselamatkan orang tua Dan inilah perdagangan yang luar biasa Ayo dekatlah dengan Al-Quran Karena semua yang bersentuhan dengan Al-Quran Akan jadi mulia Menjadi umat terbaik karena Al-Quran Menjadi nabi terbaik karena Al-Quran Menjadi bulan termulia karena Al-Quran Berikan mahkota untuk ayah ibu dengan Al-Quran Terima kasih guru-guruku Terima kasih Bapak Fajar Buika Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma raham nabi Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh